Pemirsa aktivitas masyarakat Tanjopara terkhusus di kota Kuala Tungkal selama bulan suci Ramadan ini cukup tinggi, terutama dalam hal memasak aneka makanan dan aneka kue. Terkait hal ini, Dinas Pemadam dan Penyelamatan Kebakaran meminta masyarakat untuk tetap waspada, pastikan kompor dalam keadaan mati ketika ingin keluar rumah. Antisipasi kebakaran dimulai dari diri sendiri, atau dimulai dengan cara memastikan kompor dan listrik dalam keadaan mati, terkhusus jika meninggalkan rumah dalam waktu cukup lama. Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Zulkifli, mengatakan, selain imbauan tersebut, patroli rutin terus gencar dilakukan. Sebab selama bulan suci Ramadan ini, rutinitas masyarakat cukup tinggi di dapur, terkhusus bagi masyarakat yang berjualan menu berbuka puasa. Namun tetap diminta jangan lalai, salah satunya pastikan kompor dalam keadaan mati. Meski demikian, petugas Damkar tetap stand-by melayani masyarakat. Bulan suci Ramadan, kita tetap melakukan imbauan kepada masyarakat, khususnya di daerah kecamatan-kecamatan yang ada pos pemadam kebakarannya. Khusus untuk kecamatan Tunggal Gilir, kita juga selalu melakukan himbauan melalui patroli dan mengingatkan kembali kepada masyarakat bahwa tetap jika melakukan pepergian, memeriksa kompor dapur, peralatan-peralatan listrik, sehingga tidak terjadinya insiden kebakaran. Lebih lanjut, Zulkifli menambahkan setidaknya dari Januari hingga Maret terdapat tiga kasus kebakaran pemukiman rumah. Jumlah tersebut dinilai turun dibandingkan tahun sebelumnya atau di bulan yang sama.